Assalamualaikum, selamat sore pada PIP sekalian, terutama PP UPD pada awal tahun, sebagaimana kita ikuti sosialisasi kemarin dari Bu Heni BKN dan Pak Istiadi ya, dari Menpan RB, tentang SKP Sasaran Kinerja Pegawai pada awal tahun, maka pegawai harus membuat namanya formulir Sasaran Kerja Pegawai Geri Sipil, atau yang disebut dengan SKP, pada awal tahun ini adalah perjanjian kerja kita dengan atasan kita, sesuai dengan tugas, fungsi kita sebagai PP UPD sesuai dengan permen yang baru, yaitu permen PAN 36 2020 yang kemarin SKP-nya disosialisasikan maka saya tidak bicara panjang sini tentang mindset-nya SKP ini apakah konvensional atau terintegrasi, kita sudah sama-sama tahu waktu sosialisasi kemarin dari Bu Heni dan Pak Istiadi dari Menpan RB dan BKN Maka pada saat ini saya mau coba sekaligus saya mau merevisi saya punya SKP yang pernah saya share di grupnya yang mana bukti fixiknya atau kuantitas outputnya ini kemarin dokumen, dokumen, dokumen begitu umum nah, tadi sore Pak guru saya itu Pak Sedarjo dari Ijen Kemendagri menelepon Pak Nur itu terlalu umum harus spesifik sesuai dengan permen PAN bukti hasil kerjanya oh iya betul ya maka saya sekalian ini juga kalau yang kemarin yang saya share ini yang nah ini jadi ini dokumen, dokumen, dokumen dokumen apa ini sudah benar butir kegiatannya dan sebagainya nomernya dan sebagainya tapi ini buktinya outputnya berupa dokumen-dokumen ini yang perlu saya seligus untuk revisi di sini mumpung awal tahun mari kita susun sama-sama baik untuk menyusun SKP perlu kita menyiapkan yaitu lampiran permen PAN ini permen PAN RB 36 ini karena kita mengisinya dari sini kita harus siapkan lampirannya ini untuk PPUPD di daerah yaitu pengawasan pemerintahan umum tidak diperlukan karena itu kalau provinsi masih bisa karena wakil gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah tapi untuk kabupaten kota seperti saya ini yang urusan pemerintahan umum tidak perlu dijadikan program kerja di SKP kita jadi harus siapkan ini ini lampiran permen PAN kita jelas pelaksanaan penelitian pengawasan apa saja sub-unsur kita tinggal copy-copy saja nanti dan hasil kerja ini yang kemarin saya tulis dokumen-dokumen harus sesuai dengan hasil kerja yang ada di permen PAN ini berupa apa berupa apa outputnya dan seterusnya jadi ini harus kita siapkan Bapak Ibu dan kemudian kita membuat kolom formulir SKP sekali lagi SKP ini perjanjian kerja belum kerja yang akan kita kerjakan setahun kita seakan-akan menyampaikan ke atasan kita bahwa tahun 2021 saya mau kerja ini nanti berapa kali berupa apa hasilnya angka kredit saya sekian dan seterusnya sampai akhir di bahasa Bapak Ibu sekalian mungkin bagi yang baru yang PPUPD baru ini kita sama-sama belajar sini ya kita seperti ini identitas seperti biasanya formulir sasaran kerja pegawai negeri sipil nanti di akhir tahun di sebelah kanan akan ada penilaian hasilnya di sini itu namanya nanti PKPNS penilaian kinerja pegawai negeri sipil itu akhir tahun setelah apa yang kita programkan ini jadi pemerintah darah punya program kita juga harus punya program tahunan ini untuk BINWAS baik ini kita melaksan pelaksanaan manajemen pengawasan nah ini di PKPT kita jadi harus kawin dengan PKPT PKPT kita apa-apa-apa di di apa satu tahun ini maka kita kawinkan di dalam sini oh berarti ini nanti masuk di perencanaan pelaksanaan contohnya RENSTRA karena di kota Jayapura RPJMD baru revisi banyak RENSTRA kita termasuk infektor belum diperbaiki belum di evaluasi dan direvisi maka ada program kan ini maka satu konsep RENSTRA nanti akan kita ajukan satu kali dan kode angka kritiknya sudah dengan permenpan kalau satu kali sekian kemudian juga nanti melakukan kegiatan supervisi pengawasan terhadap ini nanti nah ini kodenya sekian angka kritiknya 0,9 jadi angka-angka dan kode ini semua ada di lampiran tadi yang saya tunjukkan dari lampiran permenpan tadi nah tentang waktu ini menurut hasil sesuai saya kemarin tidak harus 12 bulan kalau ini RENSTRA agak berat mungkin 12 bulan yang lain-lain boleh mungkin satu bulan cukup dan sebagainya tidak harus 12 bulan itu hasil sesuai sama-sama kemudian yang kedua itu pencapaian SPM nah di PKPT kita di kota itu ada audit kinerja yang baru mulai Februari ini sudah mendapat SP-nya audit kinerja biasanya ke tempat-tempat pelayanan publik nah seperti puskesmas rumah sakit sekolah sebagainya makanya SPM itu kita arahkan nanti di PKPT kita namanya audit kinerja ya sudah kita ikutkan situ nanti fokus kita ada di pencapaian SPM di tempat yang kita milih maka contohnya ini contoh mengusulkan program kerja dan seterusnya dan seterusnya karena ini dua kali sekolah sama puskesmas nanti saya kasih dua kali dua kali itu jadinya nilainya 0,78 jadi dua kali yang ada di apa namanya di lampiran permenpan itu sehingga 0,78 berapa itu bagi dua itu masing-masing saya nanti akan mengajukan barang berupa ini konsep program kerja review evaluasi monitoring dan sebagainya dan sebagainya seperti ini jadi Bapak Ibu singkat cerita saya tidak akan mengulas semuanya seperti itulah caranya jadi yang harus kita siapkan yaitu lampiran permenpan tadi untuk mengkopi dan memasukkan ke sini cuman harus kita harus pinter-pinter kalau PKPT kita bentuknya tidak seperti ini audit kerja itu SPM kita masukkan di SPM itu di PKPT audit kerja dan bos mungkin dan sebagainya itu kemudian yang nomor dua yang pemerintahan umum kita lakukan karena ini kabupaten kota pengawasan urusan pemerintahan urusan umum pemerintahan dan yang berikutnya pengawasan dampak pelaksanaan urusan pemerintahan dampak ini juga di PKPT kita tidak ada tapi nanti sehubungan sehubungan dengan apa namanya pelimpahan SMA-SMK bagaimana padatnya di kabupaten kota itu adalah dampak namanya dampak yang mana pengalian kewenangan dari undang-undang 32 ya 23-14 itu yang mana dampaknya nanti saya mau dalam bentuk mungkin evaluasi atau monitoring akan kita programkan walaupun sendiri kita cukup bisa saja kita tidak di PKPT tapi minta SPT dan nanti ini bisa jadi bahan untuk karya tulis juga untuk pengembangan profesi kemudian dan seterusnya dan seterusnya kemudian pengawasan penyelenggian pemerintahan desa atau kampung atau di adat masing-masing itu misalnya review dana desa pemeriksaan desa itu masuk di situ ini usulan saya saya membuat apa ini semua ada di lampiran permenpan tadi saya dengan butir masing-masing ini ada angka kreditnya kalau dua kali berarti ya dua kali angka kredit satuan angka kredit yang ada di permenpan itu lampir ingat sekali lagi ini bukti hasil output hasil kerjanya ini harus sesuai dengan jangan seperti yang saya share sebelumnya yaitu dokumen dokumen tapi dokumen apa harus spesifik seperti ini oke seperti ini bapak ibu meriksus kita ada satu kali di pkpt kita kita tulis satu dan seterusnya jatahnya ini nah itu dan seterusnya dan berikutnya jadi ini itu madia bapak ibu nanti kalau muda disesuaikan ya sesuaikan apa putir-putir soal itu teksnya seperti apa itu di copy dari muda-muda jadi lihat di lampiran ini jadi ahli pertam muda dan sebagainya akhirnya mengikuti kalau saya madia berarti yang saya ambil yang madia-madia ini pun kalau misalnya penyusunan penyusunan LHP drop LHP atau usulan LHP itu muda saya bisa ambil kalau gak ada muda di tim saya maka saya harus ada setelah tugas limpah nantinya ini teknisnya nanti di pelaksanaan tapi ini namanya program jadi kita masukkan saja seperti ini jadi ingat dalam SKP kita cukup dari Excel ini di copykan dari yang lampiran-lampiran tadi sesuai dengan PKP kita masing-masing tinggal khusus khusus pengembangan profesi ini gak ada di PKPT maka kita tulis kemampuan kita oh saya tahun ini mau membuat satu buku satu buku tentang pengawasan maka nilainya kalau dalam bentuk buku ini tidak dipublikasikan luar biasa tidak dipublikasikan ada menurut lampiran permainan itu nilainya 8 bayangkan kerja kalau kita kerja pikir pas saja 0,0 ini langsung 8 ini hebatnya tapi karena buku strukturnya harus seperti buku ada daftar pustakanya di belakang strukturnya seperti itu kemudian karya tulis bentuk naskah ini tidak dipublikasikan lagi karena waduh kita itu banyak tulisan tapi kalau di Papua di Jayapura itu sulit untuk publikasikan ya sudah kita yang tidak tidak publikasikan kalau Bapak Ibu yang di Jawa sana yang sudah publikasikan membuat buku mantap lebih tinggi lagi nilainya ini 3 karena bentuk naskah nilainya berapa ini ada di lampiran kalau 3 ini 10,5 bentuknya nanti naskah seperti ini ini pengembangan profesi apalagi matiah itu harus minimal 12 kalau ini 8 tambah 10 sudah sudah berapa ini sudah 18 sudah lebih kalau bisa lebih seminar loka karya kita harapkan nanti ada mungkin ada webinar komprensi simposium diklat semuanya nanti masuk di pengembangan profesi jadi 2 saja karena masing-masing 3 jadi 6 berupa sertifikat nah inilah kelas penunjang karena tahun ini tahun kemarin saya akhir tahun ini dapat satyal rencana 20 tahun kalau bapak ibu yang tidak ada jangan tulis ini saya belum masukkan 20 tahun itu tulisnya 2 kegiatan mendukung pelaksana tugas jabatan ini sebenarnya banyak yang ditugaskan kepada kita dari inspektur tapi ya kita tulis 4 saja ini saja sudah 52,91 angka kredit saya dari atas ke bawah padahal untuk matia minimal 37,5 kita lebih nanti tergantung pada tim penilai yang jelas kita 150 persen maksimum jadi seperti itu bapak ibu kalau ada tugas tambahan lain gratuitas ini karena karena apa namanya di TPP kami di aplikasi TPP kota itu ada seperti ini kita ada lain konsultasi atau konsultasi apa untuk OPD di inspektorat fungsi consulting kemudian saya juga diserai ada SK nya ini untuk mengisi website inspektorat dan seterusnya dan seterusnya maka kita tulis tentatif kalau tidak ada ini tambahan saja aslinya yang diajukan ke tim penilai yaitu yang yang disini 52 ini oke jadi tidak semua pekerjaan kita bisa dinilai angka kreditnya ini jadi seperti ini jadi awal walaupun kita lewat ini awal Februari tapi tulis saja awal karena harusnya di minggu pertama atau kedua bulan Januari tidak apa-apa ini kita baru masuk jadi kita sesuaikan jadi seperti itu Bapak Ibu formulir sasaran kerja pegawai negeri sipil bagi yang butuhkan apa ya referensi untuk membuat masing-masing saya tidak bisa panjang lebar video ini karena berat nanti di upload jadi intinya begitu jadi semua ini sekali lagi apa tadi siapkan yaitu siapkan apa tadi lampiran permain pan 36 lampiran karena inilah yang akan kita masuk-masukkan di di dalam SKP kita ini ada kodenya ada angka kredit dan sebagainya termasuk outputnya berupa apa hasil kerjanya dan ini kita apa namanya di masing-masing duter ini kita kawinkan dengan PKPT kita ada pemeriksaan reguler probability audit oh itu berarti normal standar prosedur kriteria barang kita kurung disini ini hanya untuk tanda kita bahwa nanti kalau pekerjaan ini masuk disini nanti kalau sudah jadi SKP tidak usah ditulis ini tidak usah reguler tapi tidak usah ini hanya untuk pemandu kita karena PKPT ini sulit untuk dikawinkan dengan ini kira-kira oh reguler itu umumnya NSPK ketaatan pada ratung dan probability audit juga begitu ketaatan di PBJ nya bagaimana dan seterusnya begitu dan seterusnya kurang lebih seperti itu Bapak Ibu mungkin kurang jelas tapi paling tidak seperti inilah formulir sasaran kerja pegawai yang dibuat awal tahun sebagai perjanjian kerja kita kepada atasan dan sekaligus kita ada target bahwa tahun ini kita bisa melampaui atau menyamai minimal yaitu target minimal yaitu angka kredit kita dalam satu tahun untuk masing-masing ginjang jabatan saya Madya harusnya 37,5 paling tidak bisa lebih lebih jangan pas-pas siapa tahu di penilaian angka kredit nanti ada yang dicoret-coret dikurangi dan sebagainya sehingga kita tidak kurang dari angka minimal begitu Bapak Ibu kurang lebih mohon di maafkan kalau ada kesalahan mudah-mudahan bermanfaat kalau bermanfaat like subscribe dan share untuk teman-teman yang lain demikian mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh salam semangat dari Jayapura Papua selamat menikmati